Halo para YouTube yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia Selamat berjumpa kembali bersama saya di Mega channel dan di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai hollow flapon yang terbuat dari bajaringan nah ini dia bentuknya hollow flapon dari bajaringan kayak gini ya Jadi ada dua ukuran ada yang ukuran dua kali empat dan ada ukuran yang 4x4 tapi ini enggak full 4 cm 22 kali 4 cm ya tapi ini 1535 ya dari sini ke sini itu satu set di setengah dan dari sini ke sini itu tiga senti setengah tapi untuk di lapangan biasanya tetap menyebutnya itu dua kali 4x4 dan untuk yang keduanya ini adalah 4x4 sama ini juga enggak 4x4 full ya cuma sebutan aja kalau di lapangan sudah kebiasaan mungkin tapi sebenarnya ini enggak asli 4x4 tapi dari sini ke sini itu 3 cm setengah ya ukuran kotaknya nah ini hollow flapon biasanya digunakan untuk memasang flapon ya digunakan untuk rangka flapon dan ada dua macam ya di sini saya tunjukkan dua macam yang 24 sama 4x4 dan di sini yang saya contohkan itu adalah untuk ketebalan 0,35 bahannya ini zing alum ya udah 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 apa namanya anti karat ya udah anti karat anti rayap juga ini udah bakal kena rayap ya gitu dan memang untuk hollow flapon ini banyak macamnya banyak juga ketebalannya dari mulai 0,3 0,35 0,4 sampai yang 5 milik itu ada nah untuk yang umum orang pakai biasanya sih ya yang kayak gini juga cukup enggak usah yang tebal-tebal ya tapi memang lebih tebal itu lebih bagus tergantung juga flapon yang akan digunakan itu seperti apa kalau untuk standar ini sih biasanya menggunakan flapon dari GRC ataupun dari Gipsum juga sudah cukup menggunakan flapon seperti ini dan biasanya kenapa apa namanya ini dibikin dua macam ukuran biasanya untuk yang dua kali empat ini dia untuk nempel di dinding dan ini untuk rangka tengahnya nanti jadi si Gipsum itu atau si GRC atau dan lain sebagainya flaponnya nempel di sini sini ini untuk nempel di dinding dan ini untuk rangka tengah ya rangka tengahnya dan biasanya untuk penempelan si hollow yang dua kali empat ini ke dinding itu menggunakan paku beton yaitu tergantung paku betonnya mempake yang panjang atau yang pendek menyesuaikan dengan dindingnya dan untuk yang ini ini untuk rangka tengah itu dan biasanya untuk rangka tengah itu ukurannya jadi jaraknya itu 60 cm ya biasanya untuk apa namanya supaya lebih rapat itu lebih kuat gitu ya kekuatannya itu ada nah itulah dia mungkin pemirsa barai YouTube yang ada dimana-mana sekilas informasi mengenai hollow flapon rangka flapon dari baca ringan ya dan masih banyak lainnya yang harus saya informasikan kepada teman-teman semua kepada anda semua barai YouTube dimanapun anda berada mengenai seputar konstruksi bajaringan dan lain sebagainya nanti next di video-video selanjutnya juga saya akan kasih informasi-informasi mengenai atap bajaringan rangka bajaringan genteng mungkin nanti juga saya akan menginformasikan tidak hanya bajaringan saja tapi saya akan menginformasikan mengenai besi hollow jadi hollow kayak gini yang terbuat dari besi nanti juga saya akan informasikan berbagai macam besi dan bajak lainnya ya seperti besi beton wf habim dan konstruksi baju baju berat lainnya Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua untuk rekan-rekan semua dimanapun berada ya ini adalah hollow flapon rangka flapon dari bajaringan terima kasih telah menonton jangan lupa untuk subscribe berikan like dan juga berikan komentarnya jika anda suka dengan video ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton